Oke, jadi sekarang saya mau share GNS3 saya. Ini ada cloud. Cloud saya sudah saya hubungkan ke mikrotik saya di sini. Di mikrotik sini, saya bisa gunakan konsul saya bisa gunakan webfix. Saya gunakan konsul atau saya gunakan webfix. Sekarang bagaimana caranya masuk? Jadi kalau saya pakai konsul, ini saya klik kanan, saya klik konsul. Nanti dia masuk ke konsulnya. Sekarang kamu tinggal ketik saja admin, kan passwordnya masih kosong. Itu cara pertama untuk akses kerutermu. Yang kedua, cara aksesnya adalah menggunakan laptopmu sendiri. Misalkan begini, ini karena saya masih lewat CNS3. Sekarang ini kan saya sudah hubungkan ke cloud. Berarti nanti saya bisa, cloud ini kan semacam pintu gerbang. Pintu gerbang antara saya, selaku dari OS-nya, main OS-nya ini, Windows saya, menuju ke gas OS-nya ini. Gas OS-nya kan ini. Putar OS-nya ini. Ini pintu gerbangnya. Ini di sini saya gunakan ethanul-nya, saya masukkan ke... Jadi saya sudah install VMware-nya. VMware procession-nya sudah saya install. Sekarang dia sudah connect. Lagi kalau sekarang saya mau lihat, saya menggunakan Winbox. Kalau saya nyalakan Winbox saya, terlihat nomor IP dari router saya. Bisa kita cek. Saya cek tadi menggunakan konsulnya tadi. IP address print. Dia mendapat nomor 192.108.56.139. Slash 24. Di ether1. Kan connect-nya ke ether1 tadi. Berarti betul. Ini kepunyaannya yang tadi itu. Sekarang saya masuk di sini. Pakai IP ini. Sementara password-nya masih kosong, masih asli. Saya connect. Masuk dia. Ini nomornya dia. Kalau saya lihat di sini, IP address. Terlihat nomor IP-nya. Itu cara kedua saya masuk. Jadi saya menggunakan graphical user interface yang ada di Winbox. Putra saya bisa pakai itu. Yang kedua ini. Yang pertama pakai konsul, yang kedua pakai ini. Yang ketiga saya pakai apa? Saya pakai command from-nya yang ada di laptop saya. Coba saya ping ke nomornya dulu. 192.168. 56.139. Masuk. Saya bisa nge-ping ke mikrotik saya. Maka saya bisa gunakan telnet. Tapi yang tadi yang jombong atas itu. Kalau bisa jangan pakai telnet. Tapi ini kan aplik service-nya masih dibuka semua. Saya bisa pakai telnet. Telnet. 192.168. 56.139. Seperti kamu ternyata dari laptop yang biasa. Login. Admin. Password kosong. Sama dengan tadi. IP address print. Terlihat. Saya mau lihat interface-nya. Interface print. Ini adalah cara ketiga. Menggunakan telnet. Cara keempat. Tadi katanya yang di video saya ngomong. Kalau bisa jangan pakai telnet. Pakailah SSH. Oke. SSH. Ini SSH. Namanya putih. Ini putihnya. Putih ini bisa telnet. Bisa SSH. Kalau misalkan saya telnet. Seperti tadi. Saya pakai putih. Aplikasinya 192.168. 56.139. Kalau saya pakai telnet. Saya klik telnet. Saya open. Saya salah ketik. 192.168.56.139. Saya pakai telnet. Sama. Admin. Enter. IP address print. Berarti saya bisa menggunakan putih. Tapi pakai aplikasi protokolnya telnet. Sekarang. Saya juga bisa. Kalau mau quit. Ketika cek quit gini. Dia akan keluar. Saya menggunakan SSH. Tapi saya pakai SSH-nya. Nomornya sama. 192.168. 56.139. Portnya port 22 SSH itu. Open. Kalau SSH. Nanti kamu kalau baca SSH. SSH itu menggunakan key. Maksudnya. Artinya menggunakan pertukaran key. Artinya key yang ada di mikrotiknya itu. Apakah kamu mau menggunakan key itu. Jadi servernya itu sekarang menggunakan key RSA. RSA itu jenis key. Yang nomornya seperti itu. Jadi servernya kasih key. Itu kalau key-nya simetrik. Kalau key-nya tidak simetrik. Berarti nanti kamu punya key. Server punya key. Ditukar key-nya. Ya bisa pakai private public key. Kalau kamu percaya sama server ini. Maka silakan ketik yes. Maka nanti key-nya ini akan disimpan. Di dalam laptopmu. Jadi next kalau kamu masuk lagi. Kamu tidak akan ditanya username password. Kamu langsung masuk. Tapi kalau kamu ketik no. Berarti saya cuma sekali ini saja yang saya masuk. Tapi jangan disimpan key-nya. Misalkan itu untuk incidental seperti saat ini. Tapi kalau itu sudah murni. Memang routermu yang asli. Dan kamu dikasih nomor ini. Berarti kalau kamu ketik yes. Nanti key ini. Key dari server ini akan disimpan ke memori dari laptopmu. Jadi kalau dia masuk lagi. Dia langsung menggunakan key ini. Key-nya yang sama langsung dia izinkan masuk. Ini seperti tiket. Bukan sertifikat. Ini key. Nah karena saya cuma ketak-kali. Jadi saya ketik no saja. Jadi tidak usah disimpan. Masih belum bisa. Kadang-kadang kalau SSH itu. Dia tidak bisa jalan. 192. Jadi apa. Encrypt-nya itu masih belum sempurna di sini. 5, 6. 1, 3, 9. 4, 2, 2. Saya coba lagi ya. Ini SSH. Bedanya apa nanti? Bedanya adalah nanti kalau saya menggunakan SSH. Kalau Anda tap di sini. Di wireshack di sini. Anda tap di sini. Nanti informasi tadi yang saya ketik admin itu tidak akan kelihatan. A, D, M, I, N itu tidak akan kelihatan. Tapi kalau saya pakai telnet. Dan ini kamu tap di sini pakai wireshack. Username keluar. Username. Seret. Jalan. Jadi server akan ngirim username ke sini. Kemudian kamu mengetik apa? Ngetik A, D, M, I, N. Itu semua akan terekod. Akan kelihatan di wireshack-nya. Kalau kamu sniffing di sini. Jadi sniffing itu adalah peristiwa kamu mengendus. Mengendus seperti anjing. Kalau anjing mengendus. Tapi kamu tidak ngapa-ngapain datanya. Kamu lewatkan saja. Kamu tidak merubah. Jadi tidak ada modification. Itu sniffing. Kelihatan di sini nanti. Kalau saya pakai SSH tidak kelihatan. Karena apa? Sudah di-encrypt sama dia. Di-encrypt menggunakan key yang tadi itu. Nanti kapan saya ajarkan teknik enkripsi? Misalnya kamu sudah diajarin teknik enkripsi. Bermacam-macam enkripsi itu. Private public key dan sebagainya itu. Kriptografi. Itu cara keempat. Untuk masuk ke routermu. Cara kelima pakai apa? Ini saya quit dulu. Supaya tidak berhenti. Berhenti. Saya pakai browser. Ini browser saya yang di laptop. 192.168.56.139. HTTP ya? Bukan HTTPS. Karena HTTPS yang masih belum kita aktifkan. Di router Mikrotik. Secara debat belum aktif. Masuk. Nanti username admin-nya kan sudah saya isi tadi. Webpik-nya ini persis sama dengan bin box-mu. IP. Address. Sama. Interface. Ada berbagai macam cara untuk masuk ke dalam router Mikrotik. Berarti pintu yang buka itu sangat banyak. Pintu yang buka sangat banyak. Oke. Sekarang kita lihat. Tadi saya sudah ngomong di video saya itu. Cara pertama adalah. Tadi yang kamu sudah juga lihat itu. Kita mau menonaktifkan service-service yang tidak perlu. Ada begitu. Oke. Kita pakai itu. Atau kita pakai PPT-nya dulu. Supaya lebih rungkun. Ini yang list-nya kira-kira ya. Mana tadi. Nah. Matikan service-service yang tidak diperlukan. Api, BBB, telnet, dan sebagainya. Tadi kan bisa semua itu. Punya saya itu. Nah. Sekarang. Kita jalankan yang ketiga dulu. Bagaimana cara mematikannya itu. Oke. Kita masuk. Saya pakai bin box aja ya. Saya pakai bin box-nya aja. Kamu lihat di IP service. Nah, di IP service ini adalah service-service dan nomor-nomor port yang dibuka sebagai pintu masuk ke routermu. Nah, sekarang berarti ada banyak pintu ini. Tadi kan kita coba, WBW, kita coba, Winbox, kita coba, telnet, coba. Ini coba. FTP juga bisa masuk nanti. Kalau pakai FTP. FTP untuk file, file untuk upload download. Jadi untuk file transfer protokol. FTP bisa. Pokoknya kamu punya aplikasinya FTP, kamu bisa menggunakan FTP itu untuk masuk ke routermu. Untuk download sesuatu. API. Untuk program interface. Untuk kalau kamu bikin aplikasi, kamu menggunakan API-nya dari sini. Oke. Sekarang API nggak saya gunakan. Saya disable. Dia jadi ini. Dua API ini, API yang secure socket layer, juga tidak saya aktifkan. FTP nggak saya pakai. Telnet nggak saya pakai. Nggak boleh pakai telnet. Bahaya. Winbox boleh. Winbox boleh. BWB nggak boleh. Berarti yang bisa masuk cuma SSL sama Winbox. Itu yang pertama. Yang kedua, ini port-nya bisa kamu ganti. Default port untuk SSL kan 22. Tapi kalau dia bisa ganti. Kamu bisa ganti. Kamu boleh ganti. Saya ganti 222 misalkan aja. Boleh. Jadi orang yang masuk menggunakan SSL biasa, port-nya masih port standar 22, ya nggak masuk dia. Misalkan saya gantinya bagaimana? Saya ganti 222. Asal 222 portmu itu nggak dipakai oleh komputer lain. Nggak dipakai untuk kegiatan lain. Di dalam laptopmu ya. Kamu klik apply. Maka kalau kamu akses ke sini, ke SSL harus menggunakan port 222. Artinya putih tadi itu harusnya ganti port-nya menjadi 222. Lebih amat loh. Karena default-nya kan 22 tadi. BWB saya matikan. Winbox juga bisa kamu ganti. Nomor port Winbox itu untuk default atau 8291. nomor port itu nomornya TCP. Kalau sudah lupa, kamu lihat TCP. Pakai 8291. Supaya lebih aman winboxmu, saya ganti aja port-nya. 8299. Boleh, silakan. Tapi kalau masuk, kamu harus ganti winbox-nya itu. Port-nya. Jangan lupa. Ini adalah untuk memenuhi yang nomor tiga tadi. Matikan service-service yang nggak diperlukan. Sekarang kita coba ya. Tadi yang kita matikan apa itu? Telnet. BBB mati. Telnet mati ya. FTP mati. Tadi kan BBB bisa ya. Sekarang kita coba. Saya akses lagi. 192. 168. 56. Ini case-nya nanti kelihatan. 192. 168. 56. 139. Dia nggak akan bisa masuk. Ini yang perlu connect. Nggak bisa masuk. Karena port 80-nya kamu tutup. Jadi pintu yang ini sudah kamu tutup. Nggak bisa masuk lewat sini. Oke. Sekarang kita coba yang kedua. Yang telnet. Apakah masih bisa? Saya pakai ini aja. Pakai comment prodnya. Telnet. 192. 168. 56. 139. Connecting. Could not open connection to the host. Port 23 field. Nggak bisa masuk. Jadi telnet sama itu nggak bisa masuk. FTP. FTP. FTP admin. Setiap ini FTP. Begini ya. Admin. 192. 168. 56. 5. 139. Unknown host. Jangan bisa masuk. Nggak. Buka. Quit. Ini mati. Sudah. 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 Sudah mati. SSH sekarang. Saya harus menggunakan port 2222. 22 nggak bisa. Coba sekarang. Saya menggunakan SSH. Port 22 ya. Masih Pak. 192. 168. 56. 139. Port aslinya. Saya mau open. Network error. Connection refused. Ditolak sama dia. Karena portnya sudah saya ganti. Kalau kamu masuk menggunakan SSH. Di encrypt. Tapi portnya nggak boleh port 22. Jadi lebih aman lagi dia. Oke. Sekarang coba saya ganti. 192. 168. 56. 139. Portnya 222. Oke. Open. Dikasih key sama dia. Ini keynya random ya. Dia selalu membuat key. Jadi untuk kamu terima dikasih ini. Dikasih nomor berapa. Tergantung dari servernya. Tergantung dari routernya. Karena saya cuma sekali masuk. Saya ketik no aja. Kalau yes. Nanti disimpan sama dia. No. Masuk sekarang saya. Itu adalah. Saya ikut dulu. Untuk menjawab. Bagaimana mengamankan router. Dengan yang nomor 3 tadi itu. Gunakan SSH sudah ya. Symmetric key. Atau kalau bisa mungkin lebih baik. Pakai private public key. Tadi yang saya katakan itu sama simetrik key. Jadi keynya server sama keynya saya sama. Kita menggunakan key yang sama untuk mendekrip. Nanti kalau sampai kriptografi, encryption. Kalau kamu sudah dapat itu. Harusnya sudah bisa. Port TCP diganti yang tidak umum. 22 diganti 2223. Seperti contohnya 222. Sekarang kita balik. Update firmware terbaru. Ini penting. Gimana cara update-nya? Untuk router mikrotik. Di sini. Di IP. Sistem. Saya lupa. Sistem package. Sistem package. Di sini sudah ada check for update. Punya saya ini 647. Versi 647. Ini adalah package-package yang di install di dalam router mikrotik saya. Punya saya sudah konek ke internet ini. Karena saya sudah lewat cloud. Cloud-nya kan konek ke internet. Cloud itu hanya konek untuk kita masuk ke dalam. Kalau NAT. Nanti kalau kamu di JNS3 ini kan ada NAT. Nanti saya dihubungkan setelah ini. Ini kan saya konek ke cloud. Kalau saya konek ke cloud berarti laptop saya bisa masuk ke sini. Tapi ini enggak bisa keluar. Karena dia sifatnya cloud. Jadi seperti ini pintu masuk. Bukan pintu keluar. Kalau NAT itu pintu keluar. Sehingga kalau di sini saya ping ke Google dia enggak mau. Dari sini. Saya masuk ke sini. Saya masuk ke new terminal. Ping. 8888. Enggak mau dia. No root to host. Tapi kalau saya ping ke nomor saya yang 56.1 dia bisa. Routernya dia 192.168.56.1. Bisa dia. Jadi seakan-akan internet saya sudah konek sama internet di dalamnya router ini. Tapi dia enggak bisa keluar. Kalau mau pintu keluar harus menggunakan NAT. Nanti saya demokan kalau pakai NAT. Nanti kalau seandainya komputermu sudah pakai NAT. Kamu bisa cek update. Kamu bisa cek update. Jadi di mana? Dari sistem. Package. Cek for update. Kalau begini dia enggak konek nanti. Nanti kita akan cari yang stable. Nanti yang terinstall versi berapa. Yang latestnya versi berapa. Sudah ada. Nanti akan keluar update-nya itu apa aja. Di sini akan keluar semua. Nanti saya jadulkan setelah ini. Setelah saya pakai NAT. Atau saya pakai ano aja. Saya pakai. Saya enggak pakai ini. Saya pakai router saya yang asli. Yang di rumah. Ini router saya yang asli ini. Yang ini. Yang ini. 188.1. Ini router saya yang asli. Sistem. Package. Punji package. Saya 6473. Coba ya. Saya cek for update ya. Ini sudah bisa keluar. Kita cek dulu. New terminal. Saya ping dulu. Saya ping keluar ya. Ping ke 8888. Bisa tak? Seterusnya sudah konek keluar. Sistem. Package. Cek for update. Punya saya 6473. Sekarang sudah 681. Inilah yang diupdate sama dia. Dari IQE. IQE itu punya IPsec. Dia sudah mengupdate sedemikian banyak. Security hole-nya. Kemudian. Ini apa? Untuk apa ini? Ada support automatic CPU frequency stepping. Ini untuk kepentingan hardware ini. Bridging-nya diganti. Banyak sekali yang dia ganti. Untuk CRS. CRS itu jenis router. Untuk CRS. Untuk CRS apa yang dia ganti? Banyak sekali. Ini update dia. Kalau ada security hole Winbox. Yang khusus dengan Winbox yang ada masalah. Dengan security hole dia. Wi-Fi. Kalau mau dipelajari satu persatu bisa. Tapi sedemikian banyak. Tinggal nanti kalau sudah ini. Saya 6473. Yang terbaru 681. Tinggal saya nanti apa? Mau download atau download dan langsung install. Kalau saya download. Nanti dia akan masuk di file sini. File-nya itu. Kemudian saya reboot. Dia akan ganti. OS-nya. Kalau download dan install. Berarti langsung di-download. Langsung di-install sama dia. Langsung router mu reboot. Itu untuk menjawab yang pertama. Yang kedua. User. Buat user baru. Punyamu itu sangat-sangat parah. Admin kosong. Tidak boleh. Admin kosong. Tidak boleh. Kamu harus buat user baru. Caranya bagaimana? Caranya di. Ini saya tutup dulu saja. Saya pakai yang lagi. Saya pakai yang 56139. Di sistem user. Cuma ada admin. Kamu bisa tambah user baru. Tambah user Yohanes. Group-nya. Semua. Full. Load address itu nanti kamu boleh masuk dari IP. Berapa bisa kamu isi. Jadi tidak bisa sembarangan kamu masuk. Jadi nomor laptopmu harus kamu kasih IP berapa kamu baru bisa masuk. Atau kamu dari segmen berapa di LAN nomor berapa kamu bisa masuk. Itu bisa kamu definisikan di sini. Jadi lebih sempit lagi. Saya kasih group full. Ada full read write. Yang full berarti yang admin. Passwordnya misalkan saja apa? Di sini saya kasih Yohanes yang sama. Yohanes 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan saja ya. Yohanes 1, 2, 3, 4, 5. Apply. Oke. Sudah. Ada 2 user sekarang. Tapi admin-nya jangan dimatiin dulu. Kamu coba dulu. New winbox. Masuk ke sini. Dia kan menggunakan Yohanes tadi itu. Mau apa enggak dia. Yohanes passwordnya tadi saya Yohanes 1, 2, 3, 4, 5. Masuk. Berarti password saya betul. Sekarang silakan. Admin-nya kamu disable. System user. Admin-nya kamu disable. Atau kamu hapus. Jadi kalau masuk harus menggunakan Yohanes sekarang. Tidak boleh pakai admin lagi. Kalau bisa passwordnya yang strong. Jangan seperti banyak saya tadi itu. Terlalu ringan itu. Big masih. Ada huruf besar, ada huruf kecil. Ada underscore. Ada special character. Ada add dan sebagainya. Silakan-silakan saja. Atau kalau bisa frase yang panjang. Saya suka makan ini. Saya suka makan rawon. Rawonnya kamu ganti R. A-nya kamu ganti angka 4. Wonnya kamu ganti B. O-nya kamu ganti 0. Silakan. Itu caranya lebih mensecurekan caranya masuk. Ke router. Matikan disable interface yang tidak digunakan. Contoh punya saya tadi. Interface yang saya pakai cuma berapa sih? Cuma interface. Dari sini kan ada banyak interface-nya ini. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 5 interface. 1, 2, 3, 5, 1, 2, 5. Sampai 5. Ether 1 sampai ether 5. Cuma yang satu saja yang tidak saya pakai. Berarti kalau memang itu tidak dipakai. Supaya tidak ditancapkan sama orang. Saya disable saja. Gimana cara disablenya? Masuk saja ke interface ini. Ini belum. Ini tidak saya pakai dulu. Ini tidak saya pakai dulu. Ini tidak saya pakai. Jadi kalau orang nancepin ke sana. Routernya itu kamu nancepin. Ini router. Berarti yang saya aktifkan cuma yang nomor 1 ini saja. 2, 3, 4, 5-nya tidak saya aktifkan. Kalau ada orang nangkal. Dia dekat di routernya. Dia mengambil kabel. Ditancepin sini. Ini track. Dia sudah bisa masuk menggunakan Mac. Kemarin kan kita ada coba. Masuk pakai Mac kan bisa. Meskipun tidak ada IP. Ini caranya untuk mendisable. Sehingga nanti ether 2 sampai ether 5 saya masih mati. Kamu tancepin sana juga percuma. Tidak akan bisa masuk. Tidak ada nomor Mac yang bisa terbaca sama nanti aplikasi yang di orang yang masuk. Tadi itu. MNDP itu protokol propertinya punya mikrotik. Jadi mikrotik network discovery protokol. Kalau dalam satu segmen, dalam satu LAN, ada router mikrotik 2 atau 3. 2 atau 3 mikrotik itu akan saling memberitahu Mac-nya. Saling gosip-gosipan. Dengan sebegian, kalau kamu buka Winbox, klik itu. Kalau kelihatan nanti, ada router ini, Mac-nya ini, router ini, Mac-nya ini. Itu karena dari mana? Karena ada MNDP-nya itu. Kalau kamu ingin routermu tidak menyiarkan MNDP-nya, tidak menyiarkan dirinya sendiri, tidak mau gosipan, MNDP-nya kamu matikan. MNDP-nya kamu matikan. Itu semua ini ada di wikinya mikrotik. Jadi kalau kamu cari wiki mikrotik MNDP, nanti kelihatan semua. Tidak harus saya ngajari. Bagaimana cara membuat user bisa ada di wikinya mikrotik. Nanti untuk pengamanan wireless, ada lagi. Banyak. Kalau kamu ingin tahu cara mengamankannya itu, kamu silakan saja di browser, di internet. Khususnya untuk mikrotik, di MUM saja. MUM Mikrotik. Jadi itu kan sarana konvensyen, konferensinya mikrotik. Biasanya banyak sekali tentang security-security di sana. Anda bisa pelajari. Kalau di link-nya kamu pakai wiki saja. Wiki Mikrotik. Misalkan wiki, mikrotik, MNDP. Nanti akan keluar semua tentang MNDP. Yang lain-lain, tidak usah saya jelaskan dulu. Itulah adalah cara sedikit, cara mengamankan routermu supaya lebih aman. Supaya lebih aman. nanti Wi-Fi ada sendiri. Pada saat sampai Wi-Fi saja nanti. Kita belajar itu. Sekarang belajar routernya saja. Terus kalau memberikan nomor IP, sudah bisa kemarin. Yang memberikan nomor IP ke sebuah interface sudah bisa. Sudah tahu. Misalkan saja saya memberi interface nomor 3. Ini harus saya aktifkan dulu. Kalau saya memberi nomor IP di interface nomor 3. Misalkan saja IP address. Saya mau kasih nomor IP di interface nomor 3. Saya mau kasih 192.168.30.1. 30.1 slash 24. Jangan lupa slash-nya, karena itu netmask-nya. Saya taruh di ether3. Apply oke. Nanti nomor 3 sudah ada nomor 30.1. Ini nanti bisa saya kasih PC untuk saya konekkan ke dia. Misalkan saja sekarang. Misalkan di GNS3-nya. Jadi kan ether3. Sekarang saya pakai VPC. Mana VPC ini? Saya pakai virtual memory saya saja. Tidak apa-apa. Ini saya konekkan ke ether3. Ini saya running. Kita kasih IP dia sekarang. Konsulnya. Saya kasih IP. Nanti saya kasih. Tadi kan 30.1 ether3 yang di router. Ini kan virtual PC-nya. Saya kasih IP 192.168. Misalkan 30.100 ya. Slash 24. Digit-git-git saya arahkan ke 192.168.30.1. Misalkan begitu. VPC saya sudah dapat 30.100. Berarti saya bisa ping. Ping 192.168.30.1. Ini kan nge-ping ke ether1 saya. Jalan. Dari router-nya. Saya harusnya bisa ping ke 30.100. Dari router-nya. Dari sini. Dari sini. Ini kok keluar sini. Ini penyakit apa tadi? Ini saya pakai mana? Saya ping ke IP address print dulu. Address print ya. Tentang 30.1. Harusnya dia bisa nge-ping 30.100. Itu cara memberikan IP pada interface. Yang ini satu. Yang sebelah ini satu. Banyak bingungi. Itu cara mengamankan router kita. Sebagian kecil ya. Sebagian kecil. Itu cara mengamankan. Minimal lebih aman daripada kamu. Tidak ngapa-ngapain tadi. Mati di ke depan. Saya akan jelaskan tentang bagaimana kalau routermu diserang. Ini kan tadi kita cuma bertahan. Kita cuma bertahan. Jadi kita cuma bertahan bagaimana supaya router kita tidak gampang dimasukkan sama orang. Nanti kalau diserang bagaimana? Untuk minggu depan materi saya tentang pink float. Bagaimana? Router saya ini kan di ini. Pink float itu apa? Pink float itu menghujani sebuah device. Sampai device itu nanti menjadi tidak bisa berfungsi dengan baik. Padahal tujuan utama daripada network security adalah kita memberikan security supaya nanti pengguna network itu menjadi enak, aman. Kalau dihidupkan sama orang, berarti kita tidak bisa nyaman lagi. Ada servis-servis yang tidak bisa jalan. Pink float itu seperti apa? PC ini nge-pink ini terus. Coba kita lihat ya. Apa sih akibatnya? Kalau PC itu saya pink terus. Ini akan menjadi lelet. Ini CPU resources-nya akan naik. CPU resources-nya akan naik. Nah, nanti minggu depan kita bahas pink float. Tapi, kamu bahas dulu tentang pink float. Ada video saya tentang pink float banyak. Yang dari Mahesua saya juga banyak. Di channel saya. Anda lihat itu dulu. Nanti minggu depan kita terapkan. Sekarang, cara ngamalkan utar kamu sudah tahu. Minggu depan kita bahas pink float. Oke. Jadi, pink float itu seperti ini. Jadi, kalau ini tadi. Tepak pink terus. Sorry. Ini di-pink biasa, gini tidak apa-apa. Kecil ini kalau ini. Kalau di-pink dengan muatan yang besar. Kemudian, PC satunya bukan hanya satu. Banyak sekali PC yang nyerang dia. Kamu pasang switch di sini. Di sini kamu kasih switch. PC-nya ada 10 misalnya. 10 ke switch ini semua. Semua masuk ke ether 3. Semua nge-pink bareng-bareng. Nah, ini akan jadi lelet. Nah, bagaimana caranya untuk mencegah itu. Supaya saya tidak di-pink sama orang terus. Tidak diganggu terus sama orang. Nah, itu sudah mulai ancaman. Sudah mulai diserang kamu. Tadi itu cuma belajar mana sih pintunya. Menutupnya bagaimana. Oke. Nah, tentang pink float. Jadi, sekarang saya stop share dulu yang ini. Nanti coba dilihat di channel Youtube saya. Yohanes Gunawan Yusuf. Pink float. Kemarin di elektro sudah ada tugas untuk itu. Coba kamu terapkan untuk pink float. Kamu buat dulu PR-nya itu. Jadi, saya tidak mau jelaskan kalau kamu tidak buat dulu. Percuma. Saya yang jelaskan. Kamu akan lupa. Belajar tentang pink float. Apa itu pink float? Nanti kamu presentasi. Langsung saya nilai. Nanti saya jelaskan lagi. Seperti tadi. Karena mataku lain adalah network security implementation. Berarti kan harus ada implementasinya. Meskipun masih pakai GNS3. Sekarang kita buka sesi tanya-jawab. Setelah ini, ini sekarang recordingnya saya produk dulu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.